Menurut lo mana yang duluan? Kerja dulu sampai mapan? Atau nikah dulu dan berusaha bareng pasangan? Gue akan ngajak rencan dua orang dari latar yang berbeda Untuk tau kesiapan mereka ketika ditanya Wih, kapan nikah? Ada Doni sebagai pegawai pemerintah honorer Dan ada Vicar, pekerja kontrak perusahaan startup Meskipun status profesinya masih rentan Mereka berdua punya mimpi dan rencana kehidupan Yang perlu ditebus di masa depan Tapi, emang yakin udah siap? Oh ya, kamu sibuk apa sekarang? Sekarang ya sibuknya kerja Kerja, ya gitu lah kerjanya Kerjanya di instasi pemerintahan saya gitu Nah, aku tuh kerja, mulai kerja Di perusahaan yang sekarang itu Masih hitungan bulanan sih Tiga bulan lalu lah baru Tiga bulan ya? Sekitar tiga bulan aku kerja disitu Berarti Lupa, lupa, sorry Freelance kan? Dulu, sekarang kan udah di kontrak alamdulillah Istilah kan udah ubah nih dari freelance Jadi di kontrak aku Jadi udah ada pendapatan pasti per bulan Harusnya mah udah settle sih Masih berjalan aja lah Aku ngeliat ke depan Berarti kamu ASN ya? Kalau aku non-PNS Oh, non-PNS Bedanya apa tuh? Kalau PNS itu kan Dia udah dapet SK dari pemerintah Kalau kita kan cuma di kontrak oleh PMDA setempat gitu Sama kayak honorer gitu ya? Ya, sama Sama honorer ya Kalau misalnya posisi sebagai honorer tadi ya Non-ASN Berarti posisinya rentan banget gak sih? Ya, sangat rentan untuk Kan kalau di pemerintah itu Siapapun bisa masuk gitu Maksudnya Ya, kita rentan banget untuk digeser Oh, rentan digantiin ya? Cepat gitu Kalau kinerja kita gak bagus ya Yang seringan gitu Karena pimpinan tidak senang dengan kita Banyak yang dikat Oke Apa kerjaan orang tua kamu kalau boleh tahu? Orang tua Tadinya dikerja di kelurahan Tapi sekarang udah pensiun Udah menikmati hidup lah gitu Sekarang kan dia Pengen pulang kampung ibaratnya Tapi berarti pekerjaan kamu yang sekarang Sama kayak orang tua kamu gak? Sama Ya, makanya ngikutin orang tua Tapi aku dulu sempet sih Karena emang backgroundnya Sama orang tua beda ya Dia kan dua-duanya tuh PNS Emang kedinasannya sama Di kantornya juga yang sama Terus dia itu cuma punya anak satu Ya Penuh harapan kan Oh, kamu anak satu satunya ya? Enggak lah, aku cuma satu Oke Penuh harapan Ayo dong kayak ibu kayak bapak doang Biar bisa lebih baik lah menurut mereka kan Ternyata kan aku tidak pernah mengambil apa yang mereka mau Weh Maunya ini, maunya ini Di kuliahin ke beres Kesini belok Terus pada akhirnya mereka menyerah mungkin ya Yaudah lah, asal bisa tanggung jawab Akhirnya aku bisa membuktiin sejauh ini Tapi berarti di awal-awal cukup banyak pertentangan dong? Banyak Makanya aku sering nyetela bu Pertempuran hatinya netral Wah, wah, lu Itu hati aku diobok-obok banget Terus berarti kalau kamu dikasih uang jajan sama orang tua dulu Biasanya diabisin buat apa? Biasanya kan kalau kuliah dikasih 25 ribu Zaman segitu inget 25 ribu Yang 5 ribu kita sisihin Yang 20 ribu kan kita buat bensin Segala macem, makan gitu Ya emang kita harus ngirit-ngirit pengeluaran Karena kan zaman kuliah itu Orang tua kan ya kerjanya cuma itu Gak ada lagi ya, jadi kita harus menghemat gitu Oh ini karena aku tidak merasakan ada kehangatan Orang lain di rumah selain orang tuaan Jadi kan aku ada ya cenderung tuh Iri ngeliat temen itu Ada kakak, ada adik, ada siapapun lah Terus adopsi kakak? Enggak Jadi adiknya-adiknya siapa yang ngejadikan aku Pengen aja gitu ngerasain Adiknya-adiknya siapa? Misalnya temenku punya adik Ya udah adik dia aja aku jajan nih Pengen ngerasain punya adik Jadi dulu uang tuh abisnya kayak gitu tuh Latar belakang kedua cuai ini relatif sama Ortu-nya sama-sama kerja di instasi pemerintahan Dan cenderung punya pendapatan yang lebih stabil Terus ngomong-ngomong soal kerjaan Penghasilan sekarang gimana? Lebih aman kan? Lebih amannya tuh karena ngerasa lebih Tentu aja sih, lebih pasti gitu kan Jadi bisa berhitung gitu emang kan Kalau dulu kan karena gambling ya Perbulannya berapa gitu kan Misalnya aku belum dapet target aku harus lebih banyak nyari project Kalau sekarang kan dengan waktu yang segitu Udah pasti dapet segini Lebih aman itunya sih Buat ngilangin bebannya Beban pikirannya Lebih jelas perbulannya dapet ya Jadi bisa aku plotting kan tuh dengan nominal segitu kemana aja sekarang tuh Nah terus kalau misalnya apa Kerjaan kamu sekarang gitu Dari penghasilan dan lain sebagainya Ngerasa udah lebih aman atau gimana? Kalau kita ngerasa lebih aman Kayaknya sih gak mungkin aman ya Iya bener Kalau kitanya pandai bersyukur sih insya Allah Cukup-cukup aja gitu Alhamdulillah sih ada aja Berapa persen yang kamu save dari pendapatan? Kalau dari pendapatan sekitar 30%an lah ada 30% 30% Karena kan keperluan kita sekarang banyak juga gitu Entar bayar listrik, bayar pulsa HP gitu kan Bayar internet gitu Tapi ngomong-ngomong soal nabung Tapi kamu tuh cukup cenderung boros jajan-jajan Apa sih misalnya punya duit nih Terus lagi stress Self reward gitu ya Self reward lah ya Jaman sekarang kan Kalau misalnya apa-apa self reward Nah itu apa yang kamu beli? Aku pasti beli baju bank Beli baju bank Paling suka ya Setiap bulan Aku harus nyisiin dapet dua aja Dapet dua kaos lah ya Yang emang aku suka Tapi dari situ juga aku mikirnya Untuk tren yang sekarang ya Karena kemarin trik ting naik kan Makanya aku dapet kebetulan suka baju bank Yang kedua trik ting naik bisa dijual Beberapa kali aku udah ngalamin itu Jadi bisa buat nambah pemasukan juga Budgetnya berapa sih kalau misalnya sebulan harus beli baju bank gitu? Kenapa ya? Sejuta lah paling Oh iya? Oh mahal? Baju bank emang mahal ya? Emang mahal ya sekarang Tapi berarti satunya gope dong? Iya karena aku basicnya emang suka banget ya denger musik tuh Terus pengen apresiasi jadi aku cari yang orginya semua Oh oke ya bener sih Karena jadi emang aku sepengen kesitu Untuk saat ini punya hobi baru Apa tuh? Kebetulan off-road Off-road Ya untuk saat ini ya Itu Rutin gak? Setiap Sabtu minggu kadang-kadang off-road gitu Sabtu minggu ya Kalau hujan pasti kita berangkat Kalau misalnya gak hujan kita gak berangkat Tapi bukannya itu hobi yang mahal ya? Iya gak sih? Jujur aja mahal Karena gini kebetulan kemarin adek dapet motor trail Ya setelah kita coba ke daerah Sentul Tempat off-road ya kita jajal tes enak juga Ya jadi ketagihan Eh sorry barang termahal yang kamu beli itu apa? Barang termahal ya Barang termahal ya itu rumah Rumah ya? Rumah ya Barang termahal ya emang paling mahal Barang termahal yang pernah dibeli apa? Itu kan misalnya kayak kalau kaos band kan barang rutin kan? Tiap bulan sebagai bentuk apresiasi diri lah dan hobi Kalau yang barang termahal pernah dibeli apa? Apa aku ya? Barang termahal tuh Nah aku tau lah paling Yang sekarang aku pake tuh hasil aku nabung juga tuh Berapa itu? Tentang itu aku beli tuh dua-dua Tentang itu aku beli tuh dua-dua Tentang itu dua juta Terlalu finansial buat kedepan emang? Udah Udah aku gak mau terlalu ketinggalan sih aku Dan sekarang tuh lebih enaknya karena pasti kan Tiap bulan tuh aku pasti dapet ini udah uploading ke situ Iya ngerasa lebih aman lah ya secara finansial berarti kan? Iya kan untuk menang kamu juga Aduh masuk boleh juga Aduh jadi salting dan ke distrek Sekarang gitu Rencana pengeluaran terbesar kamu apa? Misalnya ada nih kepikiran pengen properti, invest apa, emas, kendaraan atau apa gitu Ya kan perlengkapan untuk nikah kan mahal tuh Belum dekor, belum itu apa namanya segala macem Nah kemungkinan saya mau memikirin itu gitu untuk kedepannya Itu kan jadi pengeluaran yang bakalan gede juga Kalau kamu tipe yang mana sih lebih milih nikah dulu atau mapan dulu? Kalau ketemu jodohnya ya sekarang nih ya lebih milih nikah dulu gitu Daripada mapan dulu Kalau mapan kan kita gak tau titik di mapan kita tuh ada dimana gitu Terus pengen punya rumah dicapai Nah itu kan kita gak tau titik mapan kita dimana ada dimana gitu Tapi kan tadi kamu cerita di 2015-16 udah punya rumah Berarti apakah itu jadi satu titik yaudahlah nikah dulu Yang penting ada rumah ini Ya ya karena kan gini kita kan jodohnya belum ketemu nih Seenggaknya saya ya punya rumah dulu gitu sambil berjalan Ada jodohnya ya alhamdulillah rumah udah ada tinggal jodohnya menyusul gitu Gitu Kalau jodohnya udah ada kan tinggal kita tempatin masih bareng-bareng disitu gitu Berarti kamu menilainya mendingan nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu Oh nikah dulu Sikap ya Eh gak apa-apa gak apa Sikap sih Iya sih Soalnya apa ya namanya kita berumah tangga kan berdua ya Masa harus salah satu dulu yang mau berdua aja dong Bener jadi mau tumbuh bareng-bareng dari awal Iya maksudnya kita nikmatin berdua kan berkomitmen berdua Atau merasa gak adil aja aku mulai cuman sebelah kan Dengan kan laki-laki harus gini ya siapa yang bikin gitu kan Menabung jadi cara Doni untuk merasa lebih aman selagi ia belum berstatus PNS Sedangkan pengalaman freelance menahun bikin fikar punya mindset investasi meski dalam bentuk laptop misalnya Jadi mau nikah dulu atau mapan dulu sebenernya akan sangat tergantung sama mindset lo dan calon lo Itu juga kalau ada Kalau dari dua orang ini menurut lo siapa yang mindset keuangannya paling siap buat nikah Eh tapi yang lebih penting lo sendiri siap gak?